Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam disini Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita yaitu membuat role and permission Nah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu role and permission menggunakan spati Dan bagaimana cara penggunaannya, cara implementasinya seperti apa Nah buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini Saya saranin untuk menonton video sebelumnya Oke, jangan lupa teman-teman subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi Oke, kita langsung mulai aja Nah disini kita akan buka project kita Nah disini saya menggunakan Laravel versi 6 ya teman-teman Kenapa saya menggunakan versi 6? Karena versi 7 masih belum stabil Nah disini saya menggunakan Laravel 6 karena dia sudah stabil Oke kita akan memulai membuat Pertama kita akan buat Apa Scalpolding dari out yang disediakan oleh Laravel itu sendiri Untuk versi 6 untuk pembuatan outnya sudah beda ya teman-teman ya Kalau kita lihat di Dokumentasinya Nah cara membuat Scalpolding make out itu sudah sekarang menggunakan ini Oke kita langsung aja Kita langsung install Oke Oke disini kita telah berhasil Menginstall Menginstall Scalpolding dari out itu sendiri Coba kita cek Oh iya masih belum ya Nah setelah kita menginstall composernya Baru kita Menginstall Scalpolding dari out itu Oke Langsung aja Oke Nah disini ada keterangan Please run npm install To compile your press Scalpolding Artinya Coba kita Kita jangan jalan Npm RAM dulu ya Oke Nah ini sudah berhasil Kita buat login register Tapi Tuh CSS nya belum masuk Nah jadi kita harus Menjalankan ini RAM npm install Atau Kita cukup Apa saja Tuh Terus enter Nah dia akan memulai Compile datanya Kita tunggu Oke Disini kita Tidak ada keterangan Menginstall Nah disini kita Don't compile success Nah ini Yang di compile itu Assetnya ini CSS sama JS APBJS Oke Kita hapus dulu Oke Nah kalau kita run Ini kita refresh lagi Tuh dia ada masuk Oke Migrate register Again Oke sekarang kita coba Mau membuat AP-AP Artisan migrate Untuk Database nya Kita akan Migrate yang ada disini Untuk user login Sama user register Oke Di nv nya Kita akan buat Database selalu Ini nama database nya Kalau disaya itu Namanya roll Oke Jadi kalau kita Setiap kali Mengubah Ada mengubah Di adv Kita harus Config clear dulu Oke Biar datanya Baru masuk Oke Setelah itu Kita coba PHP Artisan Create Oke Datanya sudah Masuk Coba kita cek Oke Datanya sudah Masuk Kita akan Coba Buang Register Per satu User dulu Apakah berhasil Setelah Namanya Febri Febri Jadi Melihat Kelompas Oke Kita login Menggunakan Febri Oke Berhasil Tapi ini Kita ubah Dulu Jadi namanya Teman-teman Oke Disini PP Antoteknik Controller Febri E-resource Ini kita Close Dulu Close Views Home Nah ini Jadi Welcome Welcome Febri Oke Oke Sekarang Sekarang kita Akan Coba Menginstall Package Dari Sepati Kita Lokal dulu Oke Kita Akan Coba Disini Kita Ada Tablenya Sekarang Kita Akan Menstall Arapel Permission Dari Sepati Oke Teman-teman Boleh cari Di Google Namanya Itu Arapel Sepati Permission Kita Install Kita Cukup Pertama Kita Composernya Kita Install Oke Kita Terlalu Hasil Menginstall Sepatinya Sekarang Lanjutkan Apa Katanya Ini Optional Bisa Ditambah Di Dalam Provider In your Conflict Kita Lewatin Aja Sekarang Kita Langsung Kesini Kita Publish Migration Ini Kita Copy Terus Kita Masukin Kesini Oke Hasil Coba Kita Cek Migration Nah Ini Dia Udah Bertambah Nah Ini Nah Ini Untuk Skemanya Dari Sepati Sepati Nah Ini Ini Teman-teman Gak usah Dikanggu Kalau Memang Teman-teman Masih Belum Terlalu Paham Ini Kita Lanjut Ikutin Aja Dulu Untuk Gininya Karena Ini Semua Udah Di Untuk Relasinya Udah Dibuat Semua Dalam Ini Oke Oke Kemudian Setelah Setelah Itu Apa Katanya PHP Artisan Optimize Clear Oke Or Config Clear Coba Kita Clear Dulu Oke Setelah Itu Katanya PHP Artisan Migrate Kita akan Migrate Lagi Untuk Memasukkan Data Ini Kedalam Database Kita Oke Oke Udah Masuk Coba Kita Cek Database Kita Nah Sebelum Database Kita Ini Aja Kita Refresh Tuh Udah Banyak Ada Role Permission Ada Role Ada Permission Ada Model As Role Ada Model As Permission Oke Kita Lagi Kita Bersihin Oke Kita Close Setelah Itu Lanjutannya Belagi Katanya Oke Nah Pertama Kita Ketika Kita Mau Menggunakan Ini Kita Harus Menambahkan Usage Role Di Dalam Model Kita Model User Kita Oke Ini Kita Pas Terus Masukkan Kedalam Model Kita Disini Modelnya Search Oke Disini Tambahin Hasro Oke Teman-teman Jangan lupa Import Ini Oke Dishave Kemudian Setelah Itu Nah Untuk Menggunakannya Untuk Kita Akan Coba Meng-create Data Satu Kita Akan Coba Meng-create Data Yaitu Role Sama Permission Oke Ini Kita Masukkan Dulu Ini Kita Close Nah Kita Akan Masuk Kedalam Amu Controller Disini Di File Index Oke Setelah 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 Kita Kan Coba Nge-create Nah Disini Kita Akan Coba Nge-create Isi Dari Table Ini Table Roll Sama Permission 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 Sama Roll Oke Kita Akan Buat Roll Contohnya Name Roll Admin Terus Permission Setting Oke Nah Ini Untuk Roll Admin Permission Setting Ini Kita Akan Login Tadi Menggunakan Fmd Oke Disini Katanya Base Table Or View Untuk Table Or Rolls Note Exist Oke Kita Cek Lagi Dulu V Nya Roll Lagi Dulu An Tadal selamat menikmati 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 selamat menikmati